Saya menanggapi sedikit ini, ini kan kasusnya Vina mungkin makin kesini mungkin bisa dikatakan makin proyek gitu, padahal kan ini kasus harusnya memang mudah gitu untuk mungkin buat pihak kepolisian untuk membongkar kasus ini gitu. Mungkin dari general sendiri, selaku mantan dari penyedik ke Mabes Pori dan memang yang bergelap di bidang itu sebelumnya, mungkin seperti apa sih tanggapannya general? Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media ya, mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah jabarkan juga, tapi inti persoalan ya, memang dibutuhkan percepatan daripada penyedik kepolisian untuk menuntaskan masalah ini, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, muncul opini persepsi daripada publik ataupun netizen yang berbeda-beda. Ada mungkin memberikan support, ada mungkin yang menghujat, ada mungkin mengkritisi, tapi itu saya rasa lumrah dan manusiawi. Yang penting sekarang melihat fokus permasalahan ini ya, diharapkan bahwa penyedik itu lebih greget, lebih profesional dan betul-betul menyentuh kepada aspek permasalahan. Nah, kalau di dalam perjalanannya itu ada beberapa opini yang berbeda, ya sudah lah, terima saja sebagai masukan, sebagai motivasi, itu berkali-kali secara-terakan. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan perjalanan daripada penyedik, jangankan, jangankan orang lain. Kapolipun tidak bisa menghentikan itu, karena penyedik mempunyai hak independen, apalagi pengacara. Pengacara siapapun tidak punya hak stok dulu penyedikan, emang lo siapa? Emang kamu siapa mau bisa menghentikan penyedikan? Tidak punya kewenangan kamu, jangankan kamu institusi langsung pun tidak bisa. Kabar reskrim tidak bisa, Kapolipun tidak bisa, Presiden pun tidak bisa. Karena itu hak independen daripada penyedik yang dilindungi oleh undang-undang. Ini yang perlu saya sampaikan kepada reka-reka media semua. Namun demikian, saya juga sebagai penawaran Polri berharap kepada penyedik-penyedik kita ini supaya lebih greget. Nah inilah pokok permasalahan kena berlarut-larutnya penuntasan daripada penyelesaian kasus. Sehingga menimbulkan opini-opini daripada masyarakat. Dan lebih apesnya lagi, setelah munculnya film. Setelah munculnya film ini, ternyata kok seperti ini. Apakah itu film itu merupakan desain atau dan lain sebagainya. Tapi kan ternyata jadi, istilahnya jadi santapan publik jadinya. Untuk memperhatikan, loh kok begini sih peristiwanya. Nah namun demikian, apapun yang terjadi dengan tempos delikte yang sudah kian lama, segera tuntaskan. Itu harapan saya. Dan apabila memang ada penyimpangan-penyimpangan di dalam penyedikan daripada oknum anggota penyedik, lakukan pemeriksaan. Propan kita ada, kita punya Kapolri, kita punya juga Om Polnas, supaya betul-betul mengambil langkah-langkah hukum terhadap oknum-oknum penyedik yang menyalahgunakan penyedikan. Tapi kalau ekwalde berjalan penyedikannya, ya memang lumrah manusiawi. Masalahnya yang perlu saya sampaikan pada media. Penyedik kan tidak bisa mengangkat pokok permasalahan kalau bukti permulaan yang cukup itu tidak terpenuhi. Nah, pada saat perjalanan ini, apakah karena kelambanannya, ataupun karena bagaimana, tapi faktanya dia tidak bisa menemukan dua alat bukti yang besar terhadap beberapa pihak. Nah, itu kan tidak bisa diangkat. Karena nanti JPU juga tidak akan mau. Dia pastikan P19. Nah, inilah merupakan cambuk bagi penyedik untuk lebih profesional lagi. Teliti, benar-benar teliti. Kalau memang sudah dituangkan ke JPU, P21 disidangkan, ya sudah rananya itu sudah berada di hakim. Bukan di penyedik lagi. Nah, kalau hakim memutuskan sekian, bukan penyedik. Tapi hakim memutuskan berdasarkan ketuhanan Nama Esa. Inilah kira-kira yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan media dengan carut-marutnya permasalahan ini. Tapi saya berharap sesegera mungkin agar segera dituntaskan. Sehingga harapan masyarakat bahwa Polri lebih profesional. Dan betul-betul Polri maju ke depan, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyalahgunakan kewenangannya untuk menuntaskan suatu kasus. Itu harapan saya. Menarik terkait dugaan oknum penyedik yang, ini dugaan ya, terkait kekerasan. Ini kan kalau dalam posisi ini banyak juga yang bilang, katanya ada oknum penyedik yang melakukan kekerasan agar dapat pengakuan dari terpidana. Tapi kan dari terpidana ini mengaku tidak, memang bukan dia pelakunya. Itu seperti apa kalau dari general sendiri itu menyikapinya? Jadi begini ya, memang dengan peristiwa-peristiwa yang sedang booming sekarang ini, ada saja ungkapan dari beberapa pihak, mungkin yang merasa dirugikan, atau mungkin yang tersangkut di dalamnya. Begini saja, gampang sebenarnya. Kalau memang betul-betul ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyedik pada saat melakukan penyedikan, kenapa tidak diungkap pada saat itu? Buktikan saja. Iya dong. Dari awalnya diungkapkan saja, bahwa saya ditindas atau diapain untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak saya lakukan. Ngomong dong, kalau dia takut di penyedikan, kan ada sidang pengadilan yang terbuka. Sudah lepas daripada intimidasi atau tekanan-tekanan dari penyedik. Itu kan sudah disaksikan oleh orang semua. Di situ dong diungkapkan. Jangan setelah diputuskan, sudah booming, baru banyak ngomong. Ditekanlah, diapalah. Dan ada yang saya dengar lagi, dari salah satu tepinana yang sudah kenal, yang namanya Kakak Sudirman, dikatakan dipaksa untuk menandatangani ya berita acara dan mencabut kuasa hukum daripada Wutitin. Loh, kalau memang kamu dipaksa merasa bahwa, kamu diungkapkan, kenapa kamu mau? Bukan itu. Jangan mau dong. Kemudian kalau dipaksa istilahnya itu supaya tidak menggunakan kuasa hukum orang tertentu, yang disebutkan Wutitin itu, ya katakan saja, buktikan saja, adakah rekamannya, adakah videonya, adakah ucapannya, disampaikan dalam tertulis ataupun dalam visual, kemudian ada saksi-saksinya enggak? Ingat, hukum positif tidak memandang katanya. Hukum positif berdasarkan fakta dan data. Kalau berdasarkan katanya, bisa, iya bisa, tidak. Tapi berdasarkan fakta hukum, data, kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, itu yang baru dikatakan bisa diangkat ke permukaan. Itu kira-kira reka-reka media nih. Oke, izin Jendral. Yang menarik adalah, ketika, Pegis Jawa ini kan kemarin baru saja ditetakkan sebagai tersangka, setelah film ini booming, dan dilakukan penyedikan ulang itu. Mungkin, mungkin apa sih Jendral alasannya gitu, sampai tertunda 8 tahun ini, sehingga mereka baru ke Pegi ini yang diduga otaknya itu, dan kemarin juga pada saat press conference juga bilang, bahwa dia itu bukan pelaku, dan dia masih, ketah dia memang bukan pelakunya. Gimana Jendral menikannya? Jadi begini ya, terlepas apa benar atau tidaknya, peristiwa itu, apakah dia pelaku atau tidak, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Namun, saya menyampaikan, saya mantan Karawasidik, kalau situasi ini sudah booming, alangkah bodohnya, kalau seorang Kabar Reskrim, ataupun Karawasidik, itu menutupi permasalahan ini. Suatu hal yang impossible menurut saya. Contohnya kasus Sambo. Sudah booming, tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya kalau yang terlibat itu, langsung kode etik. Nah, apalagi hanya cuma kasus gini. Tidak mungkinlah menjual nama baik institusi, seorang Kapolri, seorang Kabar Reskrim, seorang Kapolda, hanya kasus seperti ini. Saya yakin akan diungkap, dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa menetapkan seseorang, menjadi tersangka, adalah merupakan hasil akhir, daripada penyidikan. Hasil akhir, daripada penyidikan. Nah, disinilah nanti akan digelar. Digelar bukan menghadirkan hanya penyidik saja. Ada di situ Propam, ada di situ Kabah Indulkam, ada di situ dari Red Sim, apa ya, Barres Grim. Ada di situ juga, dari penyidik itu sendiri. Divisi hukum juga ada. Mereka akan menggodok pokok permasalahan yang ada ini, kemudian mengungkapkan permasalahannya, begini posisi kasusnya. PG Setiawan, untuk saat ini, bisa didudukkan sebagai tersangka, berdasarkan minimal, minimal dua alat bukti yang syah. Tentunya, dua alat bukti yang syah itu, bisa ditunjukkan oleh penyidik, di sidang pengadilan nanti. Dan saya yakin, akan dilimpahkan ke JPU, dan ditunjukkan barang buktinya. Dua bukti permulaan itu. Nah, makanya tetapkan ini. Kemudian ada, saya sudah terangkan terdahulu, masalah dua DPU. Terlepas ini lamban, ataupun, ada sesuatu yang salah, tapi pada saat digelar tersebut, dua manusia tersebut, tidak bisa diangkat ke permukaan, menjadi tersangka. Jadi, jelas dong, harus dia nulir. Saya pernah mengatakan bahwa, lebih bagus melepaskan tersangka, daripada, menahan, memeriksa, atau mempidanakan seseorang, yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kita berdosa kepada yang bersangkutan, kepada yang maha kuasa. Kalau dikatakan, kenapa kekologi itu, kenapa di DPU kan? Nah, inilah tugas propam. Inilah tugas gapuri. Inilah tugas daripada paminan, untuk menyelidiki por masalah ini. Kalau memang betul-betul ada abuse of power, kenapa tidak? Transparansi dong, kepada masyarakat. Tunjukkan kepada masyarakat, bahwa mereka melakukan penyimpangan itu. Tapi tentu berdasarkan dua bukti itu. Tidak sembarang, asal-tulis, kamu salah, ya salahnya di mana? Nah, tapi kalau dibilang, kurang profesional, mungkin saja kurang profesional. Karena tidak greget, menindaklanjuti pokoknya masalah ini. Itu kira-kira rekan media itu. Oke. General, ini banyak sekali spekulasi pabrik, mencurigai, oknum polisi benar, melakukan kekerasan, dan adanya ancaman. Pada saat kemarin juga diunggapkan, dari preskonya, Pak Otol Sibon, dan juga Pak Deddy Nungiadi gitu. Kalau dari sepengalaman, jenderal izin saya bertanya gitu. Maksudnya, pada saat jenderal menjadi penyidik, bariskan gitu, untuk kasus-kasus seperti ini memang ada nggak sih? Untuk oknum-oknumnya seperti itu. Jadi begini ya, kita sudah memberikan penekanan, pembelajaran pada seluruh anggota penyidik, bahwa di dalam melakukan lidik dan sidik harus profesional. Tidak menggiring seseorang untuk bisa didudukan sebagai tersangka. Saya tidak mengatakan bahwa kemungkinan ada atau tidak. Kemungkinan ada. Kemungkinan itu ada. Kadang-kadang kan penyidik ini, supaya memaksa seorang untuk mengaku itu, bergabar yang caranya dia lakukan. Tapi tidak pernah diperintahkan oleh undang-undang, tidak pernah diperintahkan oleh pimpinan Polri, untuk melakukan tindak kekerasan. Karena ajarin jadi terjadi kontraproduktif. Mau menyelesaikan kasus, tapi ajarin menimbulkan kasus. Ini tidak pernah diajarkan, tapi bukan saya katakan bahwa, oh tidak mungkin, saya tidak berani mengatakan demikian. Tapi kalau terjadi, harus dilakukan tindakan hukum. Harus diberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan kekerasan tersebut. Jawaban saya kan equal ya. Saya tidak mau mengatakan, oh tidak mungkin, saya tidak bisa ngomong gitu. Tentunya harus dibuktikan semuanya. Kira-kira begitu, saya kira-kira. Siap. General, yang terbaru juga, pengacara Osman Paris, tadi meminta kepada Presiden untuk menunda penyidikan dalam kasus pina. Mungkin dari General sendiri, menikamnya seperti apa? Saya sudah jelaskan terdahulu. Apa hak seorang Osman Paris untuk menunda suatu penyidikan? Tidak ada seorang pun, atasan penyidik pun, tidak punya hak kewenangan untuk menunda atau menghentikan penyidikan apabila tidak sesuai dengan etika prosedur. Karena penyidik mempunyai hak independen. Menjangankan seorang pengacara, kabar eskrim aja gak bisa. Kapolri aja gak bisa suruh hentikan itu. Jangan dulu-dulu gak bisa. Kalau memang berdasarkan buah, bukti permulaan yang cukup memang ternyata bisa diangkat ke penyidikan, harus dilakukan. Kalau seandainya seorang kabar eskrim ataupun direktur mengatakan hentikan, berarti direkturnya menyalahkan gunakan kewenangan. Itu tidak boleh. Penyidikan berlanjut. Dia boleh jadi direktur, tapi penyidik punya hak independen. Bisa menghentikan apabila memang bukti permulaannya tidak cukup. Dilanjutkan apabila bukti permulaannya cukup. Jangan suruh menundam atau segala macam. Memang hak-hak dia? Gak ada hak seorang manparin untuk menghentikan atau menunda penyidikan. Emang siapa kau? Emang siapa kau bisa-bisa menghentikan penyidikan atau menunda pendidikan? Emang kau punya komendan dia? Kak Polri aja gak bisa, apalagi kamu. Gitu lah kira-kira. Saya agak tersinggung juga di sini. Jangan-jangan seorang pengacara itu sok mencampuri urusan internal dalam daripada Polri. Itu gak boleh. Tapi memberikan kritisi boleh-boleh saja. Sah-sah saja dong. Public saja boleh. Memberikan masukan input sah-sah saja. Atau mengkritisi bahwa ini terjadi seperti gini. Berikan buktinya. Bahwa penyidik itu gak benar. Kalau memang ada buktinya, propang bertindak. Harus ditindak. Karena betul-betul memang dia menyalahi etika prosedur. Begitu. Kurun waktunya jadi gak ada ya. Siapapun gak bisa menghentikan penyidikan apabila memang penyidikan itu memang bisa berlanjut. Yang menghentikan itu berdasarkan analisa penyidik yang menangani dan itu berdasarkan hasil gelar perkara. Baru bisa dihentikan. Dan itu pun kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup. Gitu kira-kira. Memang tadi juga saya mau pertanyakan masalah penyidikan. Tapi dia berbari tanya. Penyidikan tetap berjalan. Tapi dia mohon Jokowi turun tangan. Itu dependannya sendiri. Jokowi sendiri yang turut mencari fakta-fakta dengan tanda putih penyidik-penyidik yang dia tunjuk. Bang Diyar gak jadi kemana-mana Bang. Kalau masih penyidik yang lama atau kode yang sekarang lagi berjalan. Ini gak terlalu percaya Bang. Karena fokusnya kan ke-pegi-pegi di sidang. Dan akhir aja tersangkap close Bang. Yang jadi pikirnya itu buat DPO itu dipertanyakan Bang. Gimana malah ini? Jadi gini ya. Turunnya Jokowi untuk melakukan itu. Gak ada. Jokowi hanya memerintahkan kepada Kapolri. Segera tuntaskan. Berikan transparansi kepada masyarakat. Berikan jawaban yang sesungguhnya bahwa proses ini harus tuntas. Itu perintah Jokowi. Selaku pimpinan tertinggi negara. Selaku atasan Kapolri. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam penyidikan. Itu presiden loh ya. Gak boleh masuk ke dalam penyidikan. Terus dikatakan bahwa ini harus diganti penyidiknya. Bukan hak kamu untuk ngomong kayak gitu. Kapolri, kabar reskrim, kalau sidik lebih paham siapa yang harus didudukan menjadi penyidik itu. Masalah nanti ditambah atau bagaimana itu urusan internal. Saya mohonkan kepada Pak Tidak boleh mencampurkan urusan internal. Berikan supporting, berikan kritisi, berikan masukan-masukan, tapi tidak bisa kau campuri urusan dalam. Gak ada urusanmu di situ. Udah kalau kau memang kurang keberatan, pertahankan saja di pengadilan nanti. Buktikan bahwa kamu benar. Bahwa bukti-buktinya kuat. Itu aja. Jangan kau campuri urusan internal Polri. Itu ada etika prosedur. Satu lagi, yang saya perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan media. Masalah Ibn Rudiyana. Yang dikatakan sudah dikasih nomor HP-nya, sudah diminta keterangannya. Itu juga bullshit. Tidak ada hak obat dan paris untuk minta keterangan daripada Ibn Rudiyana. Ibn Rudiyana ini kan mempunyai anak yang sudah meninggal, sudah tewas. Yang berhak untuk meminta keterangan daripada Ibn Rudiyana adalah penyidiknya. Atasannya. Propam, Kapolri, Kabar Eskrim. Tidak ada orang lain yang bisa. Dan dia akan memberikan keterangan-keterangan itu sesuai dengan etika prosedur. Masalah menyuarakan kepada masyarakat ada salurannya. Ada humas kita. Masalah dia tidak boleh memberikan keterangan kepada media sekalipun tentang mekanisme penyidikan. Karena kita mempunyai perkap, kita mempunyai konstitusi, kita mempunyai undang-undang yang diikat oleh aturan dan peraturan itu. Jadi tidak sembarangan. Dia bukan masyarakat biasa, jalan gotapolri yang terikat oleh institusi. Jadi tidak ada masyarakat. Mau kasih seribu nomor HP, tidak bakal diminta keterangan. Tidak bakal dikasih sama dia. Emang siapa lo minta keterangan gue? Nah, kira-kira gitu. Kemarin kan Oto juga membawa saksi-saksi dalam BAP 2016. Dari kesaksian orang-orang itu, bahwa dia ada tekanan, ada acam, namun menjelaskan tadi. Tapi hari ini juga dia dipanggil ke Polda, ke Jabar, untuk diperiksa lagi, untuk mengubah BAP yang 2016. Karena dia dipanggil ke PK tersangka-tersangka ini. Gimana melihatnya sebagai penyidik Pak? Kalau itu sah-sah saja. Dia, kan saya katakan tadi, kalau memang Pak Oto itu mempunyai bukti-bukti yang signifikan, berikan saja kepada penyidik. Tolong kita sama-sama, nanti digelar ya. Pada saat gelar perkara, ungkapkan untuk pengacaranya. Ini loh bukti-bukti saya. Karena pengacara pasti diundang. Pasti diundang. Siapa yang menangani? Baik tersangka, lapor, maupun korban diundang itu. Pengacaranya bicara. Untuk mendudukkan pokok permasalahannya. Tapi nggak bisa harus pakai ini. Nggak bisa. Nanti setelah selesai gelar perkara, para orang-orang yang bersangkutan, propam, intolkam, divisi hukum, resir, satu baris, sekirin penyidik itu sendiri, akan mengadakan rapat, ataupun meeting, diskusi untuk mecahkan pokok permasalahan ini. Tentu, mungkin saja akan mengundang, mungkin ahli bahasa, forensik. Mungkin juga, istilahnya, untuk mempelajari tubuh orang, sebuah seseorang itu gerakannya kan ketahuan. Atau mungkin, seperti contohnya, Indra Giri ya. Psikologi itu, dia kan bisa memperhatikan. Ini bisa diundang. Mereka kan memberikan supporting-supporting itu. kelihatan dari gaya bahasa tubuhnya, itu dia bohong atau enggak. Kan gitu. Itu diundang, memberikan masupan-masupan, sebelum memecahkan pokok permasalahannya. Jadi, kalau dikatakan oleh media tadi, Pak Utut tadi, ya sasa-sasa ya. Nggak ada yang tabu di situ. Dan Polri juga harus menerima, kalau input-input itu ada, tapi berdasarkan bukti, bukan berdasarkan katanya. Kalau berdasarkan katanya, itu bukan bukti. fakta dan data yang perlu. Nih lho. Fakta aktual. Data aktual. Ini sekali masukkan pada penyidik. Kalau penyidik umpamanya, tidak mau mengikuti itu, nanti kau pertahankan aja di pengadilan. Oke, tapi Saksi sendiri ada salah satu bilang, saat kejadian itu, lima atau empat orang itu sedang berkumpul, dengan melakukan salah satu, penerbangan kutip, minuman. Tapi minuman itu, dibeli salah satu, yaitu RP. Anak dari RP sendiri. Tapi dalam BAP RP sendiri, mengaku bahwa, orang-orang itu tidak minat di situ, atau tidak kumpul di situ. Gimana mau? Ini akan menyebabkan ya seorang RP, karena ini juga udah mulai terangkat soal RP ini, mematulasi atau menyamarkan dengan kejanganan ini. Gimana Pak? Menurut rahmat saya begini ya, segala informasi yang positif, terima saja. Kalau memang betul-betul RP-nya itu, memang ada sangkut pahamnya keterlibatannya dalam hal yang diceritakan tadi, ya periksa, telusuri. Tentu di telusuri itu berdasarkan data, fakta, dan bukti. Kalau memang betul-betul terlibat ya, ambil, tersangkakan. Kemudian kelima orang melakukan minuman maskeras, ada buktinya enggak? Siapa yang menyaksikan? Pokoknya intinya, di dalam penanganan kasus, harus berdasarkan bukti, data, fakta, saksi, bukan katanya. Kalau publik mengatakan, kan menurut saya ini sudah enggak benar, polisi ya, silakan saja. Itu kan betul-betul, polisi itu harus menerima dengan segala bangdada. Jangan kita saksikan, kita tidak perlu. Terima. Itu input. Supaya mencambuk polisi itu, penyidik itu lebih profesional lagi. Kalau saya sudah kenyang lah mengalami kayak gitu dari dulu. Sudah baik pun saya lakukan, tetap aja salah. Maka saya katakan berkali-kali, kaki kirinya di rumah sakit, kaki kanan di kuburan. Seribu yang dilakukan polisi bagus, itu sudah manusia, memang tugas tanggung jawabnya. Sekali kau melakukan penyimpangan, booming itu jadi cacat buatmu. Makanya pesan saya kepada polisi, poli penyidik, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu yang betul-betul netral. Jangan ada keberpihakan kepada siapapun. Sehingga masyarakat bisa mempercayai tugas pokok fungsi poli. Siap, Jenderal, izin. Ada satu wanita yang melangkup di media sosial bernama Bibiak. Ini sebenarnya membongkar awal kasus mulanya di Jenderal. Diduga katanya awalnya karena ada seorang bandar yang kultuar itu terusit dengan tindakan ayah-ayah ini mengingat pada saat itu ayah-ayah ini mendadikannya nakoba di Cerepuan. Bagaimana sih? Menurut Ahmad saya begini ya. Apapun informasi daripada masyarakat mau widya, kek. Mau seribu widya, kek. Kalau memang betul-betul dibisa yang membawa data tadi, kenapa tidak? Masukkan data fakta itu supaya dilakukan tindak lanjut oleh penyidik. Kalau memang betul-betul memang benar, loh, harus turun tuh program itu. Periksa, tuntaskan, kasih sangsi yang berat. Apalagi seorang poli kalau terlibat dalam kasus Narcoba enggak ada ampun. Menurut saya ini ya, saya sebagai anggota polis, saya seorang resirso, hukum yang terberat-beratnya bila penting hukuman mati. Karena dia kan sebagai aparat penegak hukum yang harus menuntaskan ataupun membahasmi gitu, bukan malah terlibat. Nah, ini juga kepada wajib enggak usah lagi tadi ngaling-ngaling maka temen, enggak. Kalau memang terlibat, berikan sangsi seberat-beratnya. Hakim juga harus berbicara, enggak usah pakai lihat-lihat lagi. Nah, udahlah sangsi hukum yang terberat aja. Apa hukuman mati? Hukuman mati. Oh, masyarakat aja hukuman mati kok. Apalagi si polisinya itu. Si polisinya pembahasmi kok malah menggunakan narkoba. Kalau bisa dua kali hukuman mati, dua kali hukuman mati. Saya harus bicara apa adanya gitu loh. Saya paling benci dari dulu melihat minuman keras, dugem, dan masalah rokok-rokok. Saya enggak merokok. Paling benci saya itu. Karena kan merusak sirkulasi tubuh kita semua. Merusak generasi muda kita. Ini yang saya harapkan kepada media, ataupun kepada yang dikatakan tadi, pemerhatian itu. Kalau memang ada, tolong berikan sebanyak-banyaknya. Saya mendukung tuh. Saya support itu. Kalau memang betul-betul ada tuh, awal mula peristiwa itu, gara-gara narkoba, siapa polisinya? Periksa. Kalau memang betul ada keterlibatannya nanti narkoba, siapa bandarnya? Nah, ini kan nanti akan mengungkap Pandora itu. Menurut saya, salah-salah saja. Jangan salahkan juga, Widya kalau memang betul Widya itu memang bisa membuktikannya gitu loh. Kalau nanti, Widya nanti diintimerasi orang, nanti kapan lagi kita membuktikan? Support. Polis harus dukung dia, lindungi dia kalau memang betul. Kira-kira gitu. Terakhir dari saya, Jenderal. Mungkin kalau dari Jenderal sendiri, apa solusi untuk polisi, terutama dari wilayah Polda Jawa Barat gitu, yang menaik kasus ini gitu. Dan banyak-banyak juga pabrik yang mungkin saat ini tidak percaya dengan polis kayak gitu. Kalau dari Jenderal sendiri, bagaimana? Ada pesan nggak mungkin Jenderal? Ya, terima kasih. Jadi, saya sebagai punawinan poli tentunya yang merasa ini juga ya, apa saya katakan, prihatin lah ya, dengan situasi kondisi ini. Sehingga saat ini, mata publik mengarah kepada bagaimana kinerja kepada poli. Ini tentunya perlu merupakan masukan dari pedagang pimpinan pimpinan poli untuk lebih tegas lagi ke bawah. Lebih transparan ke bawah dan betul-betul mengambil langkah-langkah yang signifikan sehingga anggota poli itu lebih profesional. Kalau seandainya dengan peristiwa ini semua, menjadikan poli jadi tidak percaya segalanya itu manusiawi saja ya. Manusiawi. Tapi saya berharap jangan menurunkan semangat kinerja poli untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Paling penting satu, buktikan kepada masyarakat bahwa kasus ini bisa dituntaskan secara transparan. Jawab masyarakat itu, jawab mereka yang sudah memberikan kritisi-kritisi kepada poli. Anggap saja itu kritisi membangun apapun bentuknya. Tidak perlu kita sakit hati, memang itu tugas kita kok. Itu pesan saya. Pesan saya kepada penyidik. Wahai penyidik, jadilah kau penyidik yang independen, jadilah kau penyidik yang betul-betul netral, jangan ada keperpihakan, jangan ada kepada membela orang-orang yang menurut hemat bisa untuk dibela, padahal salah. Kasian si pencari keadilan. Berikan yang sebaik-baiknya. Sehingga profesionalis poli bisa terjamin dan dipandang oleh masyarakat betul-betul poli itu sudah semakin maju. Mungkin itu pesan saya kepada seluruh reka-rekaan. Satu kata, penyidikan depan maris di setelah pendapat seorang mantan general mantan penduduk poli setuju atau tidak? Oh iya enggak dong. Penyidikan tidak boleh dihentikan. Penyidikan harus berlanjut. Apapun, penyidikan harus berlanjut. Karena sudah ada, tersangkanya sudah ada, sudah ada narapidana, sudah terpidana, harus dilanjutkan sampai tuntas. Jangan ada yang bisa menghentikan penyidikan. Siapapun dia, maju terus, tuntaskan masalah, jawab itu masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasa, oh betul-betul poli sudah bekerja secara maksimal. Itu kira-kira pesan saya.